Nah ini ada game baru namanya Eminence, kemarin sudah sempat gue bikinin tier listnya juga Jadi kalian kalau ingin ngeliat tier listnya apa aja, kalian masuk ke channel untuk mencari videonya ya Disitu sudah dijelaskan, dan buat teman-teman yang baru mainin game ini, itu besarnya sekitar 6GB Gede sih Tapi ya, gimana lagi ya, ini game memang keluaran dari anime yang baru aja rilis di Yang bisa kita tonton sekarang inilah ya Untuk sekarang ini sedang ada event yaitu Live Rhapsody Kalian bisa lihat disini, Holiday Rhapsody Cuman kalian bisa memainkannya itu nanti setelah main quest kalian terbuka di CH3 part 6 Untuk gue ini masih di, kita coba lihat ya Nah main quest gue baru di 1, baru mau masuk 2, 1 Jadi oke, sebelum kita masuk Disarankan buat kalian para pemula, kalian kerjakan ini, ini semua kalian kerjakan semua ya Dan pastikan kalian mendapatkan Rose Oke, kita ambil dulu Dan yes, kita dapat Rose Ini gratisan ya, 1 SS gratis Ya ini dia, Rose Untuk rollnya, oke kita lihat aja Kita ke karakter Lalu ke bagian sini Oh dia tank Oke Kita memang butuh dia ya Kita butuh tank Dan ternyata kita sudah dapat Jadi kita langsung auto aja Kita naikin levelnya ke 7 Oke, kita cobain yang main story-nya di 2 CH2 Oh bukan, ini bukan story-nya Sebentar, itu main Nah yang ini maksudnya Oke, kita hajar ya Ini minimal di 2.700 Gue masih 2.500 Seinget gue Oh, udah 2.800 Harusnya kuat Pastikan ini dari Yang kanan ke kiri ya Dari kanan ini yang posisi depan Yang kiri itu posisi belakang Jadi pastikan healer kalian Ada di belakang Kalau bisa, levelnya kalian naikin semua ya Sesuai dengan karakter kita Jadi, contohnya seperti ini Kita back aja dulu ya Kita back aja dulu Keluar, keluar, keluar Kita ke karakter Biar kalian gak terlalu sulit Untuk mengalahkan musuhnya Nah, contoh-contoh ya Contoh gue sekarang ini adalah Kita lihat dulu level Level gue ini Kalau gak salah di level Nah, ini gue di level 5 Ya, di level 5 Lalu kita naikin karakternya Itu harus sesuai Dengan maxi karakter kita Di sini gue Level 7 Tadi ini kita auto-in Nah, ya 7 ya Untuk saat ini 7 Kayaknya Ke di place dulu Takutnya ini gue abis Takutnya abis Jadi, kita bisa Oh, dia udah bisa kita increase Ke rank 2 Oh, nice Oke, kita equip Penting banget ya Untuk DPS Damagenya kita naikin Lalu, untuk Seed ini Oke, dia juga Kita naikin ranknya Oke Sudah, habis Ya, habis ya Ini gak usah Dan Untuk healer Oke, healernya Kita naikin juga Di levelnya Oke Oh, yang tadi Kayaknya belum deh Ada yang belum gue Sebentar, kita taruh dulu Ini 7, 7 Ini masih 5 Ini masih 4 Ternyata Oke, kita hajar lagi Harus dinaikin terus ya Biar enak kalian Masuk ke story-nya Untuk sementara Dia oke kali ya Kita 6 min Atau 7 Kita demin aja lah Oke, sekarang kita coba Kita lihat ya Untuk disini Di 2, 1 Apakah sudah meningkat? Ya, 3300 Let's go Ini guide-nya Harus kalian ikutin ya Jangan sampai tidak Nah, begini kan gampang ya Enak jadinya Nice Jadi, CP kita harus di atas Dari CP stage-nya Biar kita gampang Untuk melawannya sih Oke, kita gas aja ya Langsung masuk ke Nah, ini Ya, ini kekurangan dari gamenya Adalah setiap kali kita Mau melakukan aktivitas Akan ada download Dan kalian bisa lihat nanti ya Disini Tuh, jadi 6 5,9 Jadi, jadi 6 giga Jadi ya Kalian harus siapin banget ya Budget untuk mainin game ini Di device kalian Jadi Karena ini worth it banget ya Aduh Takut copyright Jadi, gue skip aja Untuk movie-movie-nya Nah, kita langsung Masuk ke 22 ya Ini syarat di 28 Kita tadi masih di 3300 Sepertinya kuat Kita hajar lagi Let's go Untuk story-nya sendiri Itu Seperti dengan Anim-nya Jadi, kalau kalian nonton Anim-nya Kalian akan merasakan Memain game ini Dan kalian akan merasakan Kalian masuk ke dalam dunia Anim-nya itu sendiri sih Untuk genre game kayak gini tuh Dulu sempat ada Rimuru Tempes Slime Apa gitu judulnya Lupa gue Jadi Ya, ini kombonya ini Oke Ya, dulu sempat ada Namanya Rimuru Tempes Untuk Genre seperti ini Jadi Jadi mengulang kembali Story yang pernah ada Di anim-nya itu Nah, ini heal-nya Dan kalau kalian mainin game ini Disarankan kalian Wajib punya minimal 3 Roll DPS Tanker Dan Healer Wajib punya 3 itu Oke Gue tinggal nyari satu lagi sih Yang Sheet ya Sheet SS Gue belum dapet ini Andaikan dapet Udah lengkap sih Dan Ya Kalau misalkan Kalian Mengacu kepada Tier List Gak masalah Hanya saja Kalau misalkan gak dapet Gak apa-apa Pakai aja SS Apapun itu Yang penting Roll-nya ada DPS Tanker Healer Tadi ya Setidaknya Ada pun nanti Untuk PVP Baru kita pikirkan Kalian mau pakai Yang mana Kalau untuk story Oke sih Kalau story Yang penting CP kalian Harus di atas CP dari Stage-nya Gitu Oke Gue udah bisa Masuk ke guild Kita lihat ya Untuk guild-nya Ini Kita Bisa join Ke Lively Oh Isinya cuma 20 doang Kita bisa Langsung masuk Oke deh Kita request Kita masuk Ke lesson 7 Ini Kok 300 Oke Ini adalah Karakter Default Disini Kita akan Diajarkan Untuk Cara Bertarung 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 Download Aja Terus Kita lihat Berapa Udah Tadi 6 K1 6,8 Oke 6,08 Kita close Aja Ini kita Diajarin Untuk Kombonya Mungkin Kita lihat Dia akan Melakukan Apa Strike Combo Tidak Hanya Digunakan Untuk Heavy Damage Dan Ke enemy Oke Kita lihat Aja Disuruh Apa Nah Ini Kombonya Oke Setelah Kombo Kita akan Melakukan Kombo Kita klik Dan Ini kita Bisa pilih Ya Kayaknya Gue pilih Defense Dulu Heal Baru Ke Damage Kayaknya Kecepetan Gak Sih Kalau Kali Dua Kita kali Satu Dua Ah Kok Gagal Oh Enggak Gagal Gagal Kok Sebentar Berarti kita harus Mengikuti Banget Story Nya The boss Is Glowing Red This Is Ini Tandanya Ketika Musim Itu Berwarna Merah Ini Tandanya Boss Sedang Melakukan Powerful Serangan Powerful Yang Tuh Dia Melakukan Ngecharge Serangan Gitu Sekarang Kamu Bisa Menggunakan Kombo Kamu You Want To Defense Against The Enemy Big Move Here Reduce Damage Receive Ghost Last Oke Berarti Kita Pilihnya Yang Ini Terakhir Berarti Kita Recover Dulu Lalu Damage Lalu Recover Defense Gunanya Agar Ketika Dia Mukul Nanti Kita Bisa Nah Ini Dia Dengan Memilih Alpha Defense Aktif Di Terakhir Kamu Bisa Meng Apa Ngewis Powerful Attack Coba Kita Lihat Oke Oh Gitu Jadi Kalau Misalkan Merah Merah Kita Pilihnya Defense Yang Terakhir Aja Jadi Ada Nanti Kita Disuruh Pilih Tiga Itu Ada Attack Defense Sama Heal Jadi Kalau Musuh Pengen Mengeluarkan Serangan Penuh Kita Terakhir Itu Adalah Defense Jangan Diserangan Gitu Oke Kita Di Dua Tiga Ini Di Tiga Ribu Masih Bisa Kayaknya Jadi Kalau Misalkan Kalian Stuck Gitu Ya Bang Gue Stuck Di Stage 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 5 Lihat CP Muslinya Berapa 10.000 Lu Berapa 8.000 Yaudah Lu Jangan Ngalah Dia Tapi Lu Naikin Level Nya Aja Dulu Gitu Wah Ini Boss Alexia Midgard Wah Gigi Ini Wah Di Ulti Oh Kita Mati Hehehe Si Cmodar Heal Oke Nice Penuh Lagi Kita Tim Kita Kasih Ulti Dulu Nice Ulti Lagi Terakhir Oke Ngeri Banget Matanya Merah Coy Finish Bintang Bintang 3 Karena Seatnya Tadi Mati Lawan Itu Ya Sudah Nanti Kita Lawan Lagi Mungkin Karena Level Dia Masih 5 Nggak Gue Naikin Ketujuh Oke Sekin Aja Dulu Untuk Informasi Game Kali Ini Jadi Kalian Kalau Ingin Main Kita Lihat Berapa Jadinya 6,096 Giga Dan Ini Bisa Kalian Download Di Playstore Indonesia Pastikan Kalian Kerjakan Ini Semua Daily Bukan Daily Sini Quest Normal Seperti Itu Oke Segini Aja Dulu Thank you Semuanya Sampai Jumpa Di Next Video E If And Sampai Am here Dulu